Japan Podcast Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Japan Vidi Official Kali ini di Podcast JAPOZ Kedatangan tamu spesial Musisi Jawa Barat Abah Ate Apa kabar Abah Ate Alhamdulillah, sehat Abatek, gimana cuaca Bandung kali ini? Sekarang lagi hujan Corona gimana? Corona ada? Corona masih banyak Kalau mau ngomongin Corona Enggak bakalan kelar-kelar Yang penting kita sehat selalu Berkarya Ngomong-ngomong berkarya Abai ini kan pencipta lagu Cirik Narapidana Sekarang di Youtube-Youtube Udah banyak yang nonton Sampai ribuan Bahkan jutaan mbak ya Dan banyak yang cover juga Termasuk artis-artis Yang termasuk artis-artis Permen pensiun ya Siapa? Om Willy Kalau nonton Om Willy Dan Ega Robot Oke mbak Ngomong-ngomong tentang Cirik Narapidana nih mbak Abai ini terinspirasi dari apa sih mbak? Saya dulu ada temen ya Temen seperjuangan Dia di dalam penjara Akhirnya dia membawa surat cerai Dia bawa Saya lagi nongkrong Saya lagi diem Tiba-tiba dia dateng Akhirnya dia bawa Katanya Mang Kalau kata bahasa sunanya Akhirnya nyeri hati Mau nanti saya Pak majikan Kawindri ulang Akhirnya dijerubui Saya hantu nyeri hati Akhirnya Malamnya saya Bikinlah lagu itu Ini bener-bener kisah nyata Kisah nyata ini Abah nyaksiin Nyaksiin Saya Iya betul-betul nyaksiin Makanya ini lagu Langsung dihayati banget Jadi emang kisah nyata Bukan cuman Berkarya Ini Karangan gitu ya Oh luar biasa nih mbak ya Nah Ngomong-ngomong ini mbak Abah kan ini Udah nyiptain banyak lagu nih Dari tahun berapa sih mbak? Saya dari tahun 96-97 Dulu kan saya itu adalah Seorang Pengamen Oh di jalanan mbak Nah di jalanan Waktu itu kan adik saya itu lima ya Adik saya itu lima Dia Tanggung jawab saya Kan Semenjak orang tua saya Bapak saya meninggal Saya tinggal punya ibu kan Ibu cuman dagang warung-warung biasa Warung-warung biasa Akhirnya saya mengamen lah Mengamen di Damri Kayak Kayak di Damri Oh jalan-jalan Damri Terus saya mengamen juga di Kereta Api ya Kayak gitu Nah akhirnya setelah saya Mengamen-ngamen kayak gitu Akhirnya saya Jadi parkiran Tukang parkir Tukang parkir Jalanan ya Nah saya Dulu di Gede Bagia Rancamayong Mungkin orang Rancamayong Benda pada tahu ya Saya jadi tukang parkir Dari situ Saya menciptakan sebuah lagu Tapi bukan Sunda Dulu itu lagunya Bahasa Indonesia Dulu itu lagunya Cinderella Terus Kodrati Sampai saya ikutan festival Band-bandan kayak gitu Pang-pangan kayak gitu lah Rambut saya kan dulu segini Panjang ya? Panjang ya Pak Rambut saya dulu segini Saya sampai punya lagu Sampai jadi juara Lagu itu Lagu itu festival Se-Bandung Raya Se-Bandung Raya Nah saya juara pertama Di daerah Sipur Wah luar biasa Dulu-duulu ya Waktu ben-benan Nah saya menginjak tahun 2000 Akhirnya Mungkin karena Saya udah menikah Saya potong Saya udah gak Ikut lagi ke band-band Oh gitu Jadi itu kira-kira Tahun berapa Abang masih inget gak? Saya Turun Dari band itu Tahun 2001 Saya udah gak Gak menge-band Tapi saya masih inget Lagu-lagu Lagu-lagu ciptaan saya Yang tahun 97 95 96 Saya masih inget Masih inget? Masih inget Oh Oke Luar biasa banget ya Jadi Abang ini Karena Punggung keluarga Ya dulu saya kan Saya anak kedua Yang pertama kakak saya Yang kedua saya Akhirnya saya Apa Mengamen lah Cara cari uang Kan dulu gak pernah ngerokok Waktu-waktu kecil Ya intinya Nama Atec itu Udah dulu Di gede bagi itu Paling baung Paling bandel Bandel saya orangnya Oke Jadi perjuangan ya Dari jalanan Perjuangan hidup Jadi abang itu Dari kecil Emang udah nyanyi-nyanyi Jadi makanya Dari hobi itu Jadi sekarang Diseriusin Diseriusin Jadi dari kecil Pak Anggis Saya itu Apa Saya kan suka Bikin naskah Drama Jadi Teater lah ya Teater Saya bikin naskah drama Dulu itu Ya saya katakan lah ya Saya termasuk Ibu Haji Ishabsah Itu adalah guru Apa guru ngaji saya Yang setelah mendidik saya Intinya Ibu Haji Ishabsah Namanya Sama Haji Yana Itu yang telah mendidik saya Sampai saya menjadi orang yang Udah take Daripada mana Ayunya cicing di jalan Cicing di anung Saya mending ngaji Nah akhirnya Sama Ibu Haji Saya disekolahin Saya dipesantrenin Sampai saya Nah disitu saya bikin drama Buat anak-anak Teater ya Teater Buat anak-anak masjid Agustusan Nah disitu saya Kenapa saya bisa main di film Bisa acting Karena emang dulunya Suka bikin Bikin drama Dan sekarang Dari hasil Perjalanan Kayak gitu Abatek nih Udah Udah Menjalani karya musisi Gitu ya Nyiptain lagu Dan sekarang Katanya Ikutan film Ikutan film Betul Judulnya apa Saya sekarang Ada manusia pilihan Saya bintang Plan utama Plan utama ya Terus yang kedua adalah Insapnya seorang prema Terus Jawara Bogor Saya ikutan Client dari bintang utama juga Oke Nah nanti juga ada Cirik Nerapidana Dan Cirik Nerapidana itu akan di Apa Dibikin Film juga Wah luar biasa nih kita tunggu ya Pak ya Karyanya luar biasa ini Nah Ngomong-ngomong Sekarang mah lagi sibuk syuting Insap Insapnya seorang prema Seorang preman ya Wah Dan akan tayang di Youtube Akan tayang di Youtube Dan Yang kemarin yang gagah itu Pak Anggi Yang kemarin yang MP itu Yang orang gila itu Itu gagah banget itu Yang manusia pilihan ini Apa kan perutama nih Pak Nah itu film itu Apa Nyeritain apa sih Pak Itu film Nyeritain orang gila Tapi dia gak pernah sholat Tapi dia menyuruh orang sholat Pak Menyuruh-menyuruh orang sholat Nah setelah dia mau mati Akhirnya dia sholat dan adhan Titik terakhirnya itu Yang dikatakan Hustus Fatima Hustus Fatima Makanya dikasih judul Manusia Pilihan Itu penulis naskahnya Bagus banget Luar biasa ya Luar biasa ya Mantap Gak tau dia orangnya Semoga filmnya Laris di live masaran ya Amin Banyak yang suka juga Amin Oke yang belum nonton Filmnya Silahkan nanti ditonton ya Di Rizky Ronald ya Di Rizky Ronald Nanti ada di Youtube Rizky Ronald Film manusia pilihan Jangan lupa Like and subscribe Comment ya Dan share juga ya Di share juga ya Oke Oke pak lanjut pak Oke mungkin teman-teman Belum ada yang tau Mungkin ke daerah-daerah Jakarta gitu ya Siapa sih Abahatek ini Oke kita lihat Cuplikannya So Kirimi seperti Maturan Hati Nukurusi Diri Nukte Wawakaya Iruki Daya Upaya Geningan Denyang Kau Anjins Suraya Nah oke Karena saya di Jakarta Ya ya Udah Udah di Jakarta Ter syuting Jadi tak harap Orang Jakarta Membatik ini Ternyata Kasep ya Ya ternyata Kasep Dan kreatif Iklan dulu ya Iklan dulu Iklan dulu Yuk lanjut pak Yuk Lanjut Siap Yuk Oke pak Sangat inspiratif sekali pak Ini semoga anak-anak muda Yang ada di Jawa Barat Maupun di mancanegara Semoga banyak terinspirasi Dari karya-karya abah Cerik Narapidana Contohnya ya Terus di Jawa Barat gitu Jangan Anak muda ini Molor Kayak gini Ya banyak yang molor gitu pak Jadi kan Ayo bangun gitu Bangkit Berkarya Berkarya Dan saya juga gak lupa pak Pak Saya juga gak lupa Kepada Residipis Residipis Yayasan Anugerah Insan Residipis Terima kasih Ini adalah topinya Ini jaketnya dari dia Mantap Karena mungkin Dari Yayasan Anugerah Residipis Akhirnya nama Saya Abahatek ini Meledak Di perpilman Di perpilman Seperti saya Kenal sama Orang preman Tensiun Sama Willy Dan kawan-kawan Gitu kan Nah itu dari Apa dari Residipis Dan terima kasih Ke Bapak Heri Coyet Ya Bapak Heri Coyet Terima kasih banyak Ketumnya Atau presidennya Presidennya Residipis Bapak Heri Coyet Makasih banyak Kalau pengen beli Dimana Kalau pengen Baju Residipis Atau Topi Atau aksesoris Residipis Tinggal datang aja Di Yayasan Yaitu Di Ada Follow Follow Instagram Atau FB Residipis Ada disitu Ada Residipis Indonesia Dan akan Kita cantumin Di deskripsi Nanti ada Di cantumin Di deskripsi Oke Abah punya Facebook Ada Dicantumin Juga Oke Ba Oh iya Buat kalian juga Yang pengen Mobilnya Wangi Dan Gak bikin Pusing Kita rekomendasiin R2 R2 Ini sangat Simple banget Kalau misalnya Kena Matahari Dia gak kering Cukup Diputer aja Di Kocok-kocok Langsung wangi lagi Dan gak kering Rekomendasi Sekali Untuk belinya Bisa cek di Instagram Di R2 Fragrance Untuk aromanya Ada 6 pilihan Ada mango Ada coffee Ada orange Ada vanilla Dan lavender Lavender Dan strawberry Mantap Sekali Oke Bah Bahkan Teman-teman Belum dengar Lagu Cerik nerapi Dan Coba dong Nyanyiin Sedikit Rapnya aja Boleh Dari rapnya Pemajikan Gestahayang Dulur batur Nga jauhan Pemajikan Kawin dei Pedasalaki Cicing di bui Nyeri Nyeri Htt Nyeri Kie Nasib Cerik Narapi Dan Mantep Tersentuh Sekali ya Baya Lagunya ini Benar-benar Dari hati Banget ya Bah Karena emang Dari kisah Nyata Jadi Saya juga Dengernya Sangat terharu Bah Semoga Nggak ada Istri-istri Yang kayak gitu Lagi Dan saya juga Ini Pak Sanggi Saya juga Sekarang Lagi bikin Lagu Buat Albumnya Residipis Albumnya Residipis Itu Delapan lagu Itu Akan Dibawakan Nanti Yang berjudul Residipis Berkari Itu Akan Dinyanyikan Nanti Oleh Willi Willi Dan Akan Diales Lagu Oleh Pepeng Pepeng ST12 Luar Biasa Oke Bah Kita Tunggu Karya-karyanya Semoga Cepat Selesai Dan Lancar Kita Sangat Menunggu Warga Indonesia Eh Jangan lupa Film Jangan lupa Film Juga Film Yang Nonton Oke 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 Terima kasih Banyak Pak Abahatex Oke Terima kasih Abahatex Sudah Mampir di Japos Japan Podia Yang ada di Jakarta Japos 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 adanya di Jakarta Bukan di Bandung Japan Podcast Japan Podcast Karena dia orang Orang apa Orang Japan Orang Japan Der Der Jasun Jasun Japan Sunda Japan Sunda Oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye-bye Bye-bye